Bangau Sakti Jilid 19. Setelah si Tianhou berlalu untuk melaksanakan petunjuk-petunjuknya, tiba-tiba ia berkata lagi dengan suara yang keras, Ban Lian Hwe Kwe Ip paling tekun akan suara teriak. Jika kalian menjumpai musuh, jangan menjerit-jerit, dia mungkin akan lari bersembunyi lagi ke dalam lubangnya. So Penghai telah menyaksikan bagaimana Kersi Tianhou mengatur siasat sehingga tiap-tiap orang tak dapat berkesempatan untuk bertindak sendiri, bahkan dapat menundukan pemimpin-pemimpin Partai Hwasan dan Swatsan. Si Tianhou pun berkata kepada So Penghai, Ban Lian Hwe Kwe Ip segera akan keluar, lebih baik kita mencari tempat untuk bersembunyi. Ia segera memimpin semua orang itu ke suatu tempat. Setelah berjalan satu EIE lebih, mereka tiba di suatu pohon cemara yang tua. Si Tianhou berhenti lalu berkata, So Piao Piao, harap kau bersembunyi di dalam semak belukar di bawah pohon cemara itu agar Ban Lian Hwe Kwe Ip tidak melihatnya dan menjadi takut karenanya. Dengan tersenyum So Penghai bersembunyi di dalam semak belukar, diikuti oleh beberapa orang, sedangkan Pek Yunhui dan Kyok Go An Hoat bersembunyi di belakang satu batu gunung yang besar. Si Tianhou dan Kyokong Liang bersembunyi di semak bunga-bunga liar tepat di bawah pohon cemara itu. Kelika itu sudah lewat jam 12.30 malam. Suasana telah menjadi sunyi senyap, angin gunung sepoi-sepoi meniup dan kadang-kadang terdengar suara meraungnya binatang buas atau suara bersiulnya serangga-serangga dan sebagainya. Jerak-kira seperempat jam kemudian, tiba-tiba terdengar teriaknya seekor kura yang nyaring dan seram sehingga membangunkan bulu Roma. Si Tianhou berdiri tegak memperhatikan suara itu, ia berbisik kepada Kyokong Liang, mulutnya Ban Lian Hwe Kwe Ip itu sangat beracun, jika digigit olehnya, orang pasti mati, kita harus hati-hati sekali menangkapnya. Belum lagi Kyokong Liang menyahut, segera terdengar suara meraungnya seekor serigala, tak lama kemudian terium hawanya yang bau dari serigala itu. Lalu terdengar suara serombongan serigala berlarian, dan suara itu makin lama mendekat terdengarnya. Si Tianhou dan Kyokong Liang segera cabut senjatanya, begitu pun Soe Penghai dan lain iainnya segera loncat ke atas cabang-cabang pohon cemara dan siap sedia bila diserang oleh serigala-serigaya itu. Harus diketahui bahwa serombongan serigala-serigala itu sedang mencari mangsa untuk dimakannya, tiap-tiap mangsa akan habis dimakan oleh serigala-serigala yang sangat lapar itu, untung mereka tidak diketahui oleh serigala-serigala itu yang terus lari lewat. Dengan perasaan sangat bersyukur Soe Penghai berkata sambil mengurut-urut jenggotnya, rombongan. Serigala itu terdiri tidak kurang daripada seratus ekor, jika kita diserang, aku yakin kulit dan tulang-tulang kita juga dimakan habis. Tetapi apakah mereka tidak melihat kita? Mengapa? Mereka berlari terus. Si Tian Hou menghampiri dan berbisik, Soe Piao Piao, lekas-lekas bersembunyi Ban Lian Hwe Kwei telah kelihatan jejaknya lalu ia pun lekas-lekas bersembunyi di dalam semak pelukar. Soe Penghai, Pang Sun Wie, Pek Yun Hui, Sao Kong Gie dan lain iainnya juga berturut-turut bersembunyi di dalam semak pelukar atau di belakang batu-batu gunung yang besar. Dengan kedua matanya yang tajam Pek Yun Hui tampak di sebelah timur, di antara dua lereng gunung, tiba-tiba menyorot keluar sinar merah yang berkelak-kelik, dan mendatangi tempat di mana mereka bersembunyi sinar merah itu sangat lambat jalannya, baru hanya mendekati beberapa depa jauhnya setelah selang setengah jam. Tetapi ketika sinar merah itu tinggal lagi lebih kurang sepuluh tombak jauhnya dari mereka, dari semak pelukar di mana si Tian Hou bersembunyi tiba-tiba ada api menyala, dan segera berkobar sehingga tempat di sekitar itu menjadi terang benderang. Rupanya si Tian Hou sengaja menyalakan api untuk membuat terang tempat ini, Pang Xiu Wei berbisik kepada Pek Yun Hui. Sekonyong-konyong terdengar suara belas dan dua gundukan rumput-rumput kering terbakar tidak jauh dari tempat mereka sembunyi. Dua gundukan rumput-rumput kering itu adalah persiapannya si Tian Hou, dan menyala sangat terang. Ketika itu sinar merah yang kelak-kelik itu terlihat berpindahan tidak hentinya, dan suara belas-belas terdengar pula, dibarengi dengan menyalanya beberapa gundukan-gundukan rumput-rumput dan kayu-kayu kering sehingga dalam waktu beberapa detik saja, daerah seluas 40 atau 50 dipapersegi menjadi terang benderang dikelilingi oleh nyatanya api yang berkobar-kobar. Banlian HWEKWI segera terlihat nyata. Dengan pedang terhunus, si Tian Hou meloncat keluar menghampiri kura sakti itu, dan beberapa orang-orang lainnya juga telah loncat turut dari pohon menghampiri kura sakti itu. Ternyata bahwa Banlian HWEKWI itu adalah seekor kura yang tidak lebih satu kaki panjangnya, bedanya daripada kura-kura biasa, ialah seluruh tubuhnya bersinar merah. Pek, Yun Hui, Sou Penghai, si Tian Hou dan lain-lainnya segera jalan dengan waspada mengurung Banlian HWEKWI itu, yang kepalanya sebentar-sebentar masuk ke dalam batoknya, tetapi kedua matanya yang bersinar laksana berlian mengawasi orang-orang di sekitarnya. Si Tian Hou mengangkat satu batu sebesar tinju, lalu disambitnya kura sakti itu, teng terdengar batu itu mengenai punggungnya tetapi batu yang sebesar tinju itu wancur. Rupanya kura sakti itu tidak menghiraukan serangan batu tadi, dia menarik kepalanya ke dalam batoknya, dan kedua matanya mengawasi si Tian Hou, lalu mendekatinya. Si Tian Hou terperanjat mukanya menjadi pucat dengan pedang lorhunus, ia pun bertindak mundur perlahan-lahan. Sou Penghai mengerutkan keningnya, kura yang demikian kecil memiliki tenaga yang ajaib, sehingga si Tian Hou menjadi ketakutan pikirnya. Lalu ia mengerahkan tenaga dalamnya dengan maksud menyerang kura sakti itu, sekonyong-konyong terlihat kura itu mengeluarkan kepalanya, dan sinar di seluruh tubuhnya menjadi bukan main merahnya, dan menyorot ke arah si Tian Hou. Si Tian Hou sudah siap sedia, ia egosi sorotan sinar merah itu, dan dengan jurus kiaw Pak Kim Cheng atau memukul lonceng emas, ia sabet sinar merah itu dengan pedangnya, ketika itu api dari gundukan-gundukan rumput dan kayu kering sedang berkobar-kobar dan suasana menjadi terang seperti siang hari. Terlihat pedangnya si Tian Hou membentur sinar merah dan terlepas dari pegangannya, si Tian Hou lekas-lekas loncat satu tombak jauhnya mengelakkan diri dari sinar merah itu. Pek Yun Hou yang memperhatikan semua kejadian itu menjadi terpesona, ia memperhatikan bahwa bila kura sakti itu melonjorkan kepalanya, kepala itu dapat keluar dua kaki lebih, dan mulutnya dibuka untuk menggigit pedangnya si Tian Hou, semua itu dilakukan demikian cepatnya dan pedang itu terlepas seolah-olah terbentur sinar merah. Kemudian terlihat dan terdengar kura sakti itu menggigit dan makan pedang bajanya si Tian Hou dengan enaknya. Belum pernah aku melihat dan mendengar binatang yang memakan baja pikir Pek Yun Hui, keringat dinginnya mengucur di seluruh tubuhnya. So Peng Hai pun berpikir batoknya keras melebih baja, sinarnya dapat menyilaukan mata, dan giginya tajam dapat memotong baja, ai. Dengan senjata apa binatang itu dapat digempurnya? Setelah si Tian Hou berhasil mengegos, ia mendekati So Peng Hai dan berkata, So Piao Piao, kau lihat betapa lihainya kura-kura itu, giginya yang tajam, aku tidak takuti, tetapi aku takut jika dia menyemburkan keluar sinar merah yang beracun. Siapa saja yang kena sinar merah yang beracun itu, pasti mati, itulah yang aku takuti. Tetapi jika dia menyembur nanti, apakah kau tidak membuat persediaan untuk mengendalikannya? Tanya So Peng Hai. Si Tian Hou berbisik dengan kedua matanya membelalak, Aku tinggal di daerah Ngo Hou Leng ini sudah 15 tahun, hanya baru 3 kali aku lihat Ban Lian Hwe. Kwe itu pada tahun yang lalu aku melihat dia menyemburkan sinar merahnya untuk membunuh seekor harimau yang besar dan beberapa ekor macan tutul. Aku telah mengetahui sinar merah yang beracun itu, tetapi baru kali ini aku tahu bahwa giginya dapat menghancurkan baja. Dan untuk itu, aku, aku, belum membuat persiapan ia berhenti sebentar, lalu meneruskan. Tetapi jika kita berhasil menangkap kura itu, kita tak dapat menghindari pertarungan melawan orang-orang nama Partai Hwasan dan Swatsan. Menurut pendapatku, Tue, E. Seng dan Teng Li adalah orang-orang yang cerdik. Aku khawatir mereka bergabung menggempur kita sekarang. Lebih baik kita menggunakan kura sakti itu untuk membasmi mereka. Dengan demikian, bukan saja kita dapat mengurangi musuh-musuh kita di kemudian hari, bahkan dapat memiliki banlian HWEKWI itu, bagaimanakah pendapat Soe Piao Teow? Soe Penghai berpikir sambil mengerutkan dahinya, lalu ia menjawab, aku setuju akalmu yang cerdik itu, tetapi perbuatanmu itu melanggar peraturan Kang Ou, kalau perbuatan kita itu tersiar, namun Partai Tian Liong harus dibuang di dalam keranjang sampah. Tetapi Soe Piao Teowu harus ingat Tue E. Seng dan Teng Li itu bukan orang yang baik, mendesak si Tian Hou, suaranya rendah sekali. Aku khawatir mereka mungkin akan bertindak terhadap kita dengan kera yang lebih kejam iagi. Aku berpendapat bahwa mereka harus dibasmi dulu. Aku pun akui bahwa Tue E. Seng dan Teng Li itu adalah orang-orang yang paling busuk di antara pemimpin-pemimpin Partai Silat yang terkenal, berkata Soe Penghai. Tetapi kita hanya perlu bertindak waspada mencegah mereka berbuat curang terhadap kita, sebetulnya, kita dari Partai Tian Liong tidak perlu takut kepada mereka, kita mampu membasmi mereka dengan jalan yang jujur. Si Tian Hou mengagumi kejantanannya Soe Penghai meskipun ia merasa masguh bahwa usulnya tak dapat diterima, Soe Piao Teowu pantas dihormati segala tindak tandukmu dilakukan dengan menurut peraturan dan jujur aku sangat menghargainya, kata si Tian Hou memujinya. Sebetulnya ia bermaksud agar Partai Tian Liong bertarung melawan Partai Hua San dan Partai Siat San, dan kemudian dengan bantuannya Pek Yun Hui dan Pang Si Nui Ye, ia akhirnya memiliki banlian HWE KWI. Tetapi Soe Penghai yang beratak ksatria tak dapat dibakar, tipu musliatnya yang keji itu tak dapat ia laksanakan untuk menutup malunya ia berbisik lagi, ya, kabut merah yang beracun itu hebat sekali, manusia. Soe Binatang yang menyentuhnya pasti binasa semenjak aku menyaksikan dengan kepala metu sendiri bagaimana harimau dan macan tutul binasa seketika terkena kabut merahnya yang beracun itu, aku telah berusaha mencari daya upaya untuk menghadapi kabut merah itu. Tanda petik. Sambil tersenyum, Soe Penghai memotong pembicaraannya si Tian Hou, tetapi kura-kura itu hanya satu kaki panjangnya, meskipun dia dapat menyemburkan kabut beracun, akan tetapi dia tak dapat terus-menerus menyembur yang akan menghabiskan kabut itu. Jika kita menyerang dia secara bergiliran aku yakin kita pasti akan berhasil memukul mati kura-kura itu, hanya, jika sudah mati, apakah kura-kura itu masih juga tetap mujarab? Mustika dari kura-kura itu terletak di dalam suatu biji huetan, pil api, yang berada di dalam ususnya, aku khawatir jika kita pukul mati, huetan itu akan kurang mujarabnya atau kemukjizatannya. Aku telah mempunyai siasat untuk menangkap kura sakti itu hidup-hidup, tak tahu apakah siasatku ini bisa berhasil. Pembicaraan mereka itu rupanya telah didengar oleh Sawokong Gie, ia campur bicara, jika pil mujizatnya berada di dalam tubuhnya, kita harus berusaha membuat dia lelah, lambat laun binatang itu akan menjadi jinak dan menuruti kehendak kita. Si Tianhou tersenyum. Betul. Menurut penyelidikanku selama 10 tahun lebih, kita harus menangkapnya hidup-hidup dengan jalan meletihkan padanya sekarang kita boleh mulai menggempur kura-kura itu untuk membuat dia letih. Ketika itu pedang bajanya si Tianhou telah dimakan habis oleh kura sakti itu yang kemudian masukkan kepalanya ke dalam batoknya, tetapi sinar merah dari tubuhnya tetap berkelak-kelik. Dengan terperanjat si Tianhou memperingatkan Soe Piao Piao, hati-hati. Kura itu akan menyerang lagi lalu ia loncat mencari tempat berlindung, Soe Penghai, Sawokong Gie dan lain-lainnya juga turut meloncat mencari tempat berlindung di belakang satu batu gunung yang besar. Terdengar kura sakti itu berbunyi sambil kepalanya dikeluarkan dari batoknya, lalu terlihat dia menyemburkan asap merah dari mulutnya, rumput-rumput, ranting-ranting pohon dan apa saja yang tersembur asap merah itu segera terbakar. Si Tianhou, yang pernah menyaksikan asap merah yang sangat beracun itu telah membinasakan harimau dan macan tutul, ia menjerit, saudara-saudara. Lekas menyingkir dari asap merah itu ia pun lari secepat-cepatnya. Ciu Kong Liang yang telah menyediakan barang-barang keperluan yang disimpannya di sebuah peti kayu segera beritahukan bahwa peti kayu itu berada di bawah suatu pohon cemara di dekat tikungan hereng gunung. Si Tianhou lah menuju ke peti kayu tersebut, dari dalam mana ia ambil satu setel pakaian terbuat dari karat yang segera dikenakannya, ia pun memakai kedok dan sarung tangan dari karat, lalu ia jengkat satu guci yang berisi cuka keras, ia buka sumbatnya guci itu, dan jalan perlahan-lahan menghampiri kura sakti itu. Kura itu sedang menyemburkan kabut merahnya tetapi si Tianhou yang telah berpakaian baju karat yang luar biasa terus mendekati, tidak menghiraukan sinar merah maut itu. Harus diketahui bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang nekat, dan banyak resikonya, pakaian, kedok dan sarung tangan yang ia pakai adalah buatannya sendiri, setelah ia menyelidiki mempelajari dan mencoba keampuhannya, dan ia yakin bahwa perlengkapannya itu kebal terhadap kabut merah maut dari banlian HWEKWI itu. Tetapi perobaannya terhadap kura sakti itu, baru pertama kali ia iakukan. Berhasil atau gagal ia belum dapat dipastikan. Ciu Kongli yang sambit memegangi satu kotak dari batu giyok mengawasi gerak-gerik saudara angkatnya dengan cemas, bahkan semua orang yang menyaksikannya pun terpaku melihat perbuatan si Tianhou yang nekat itu. Semua orang yakin bahwa hanya si Tianhou yang dapat berbuat demikian, karena dialah yang mengetahui betul sifat daripada banlian HWEKWI itu mereka yakin bahwa selainnya si Tianhou tiada seorang pun dari mereka yang dapat menangkap kura sakti itu. Si Tianhou sendiri pun tidak berani memastikan akan berhasilnya perobaannya itu. Tetapi dengan keberanian yang luar biasa, dan dalam keadaan terdesak, ia telah menjadi nekat, dengan sekuat tenaga ia berusaha menahan napas sambil jalan mendekati kura itu. Tiba-tiba kura itu loncat menerkam dadanya si Tianhou, meskipun si Tianhou melihat rekaman itu, akan tetapi karena ia membawa guci cuka yang berat dan mengenakan pakaian karat yang sangat menghambat gerak-geriknya, ia kena ditubruk dadanya dan terdorong mundur lima-enam kaki jauhnya sehingga ia jatuh terduduk. Ciu Kong Liang terkejut ia menjerit, dan loncat ingin menuh satu ongnya. Tetapi Sawokong Gie menahan ia sambil membentak, jangan gegabah, kau akan mati terbunuh kena kabut merah itu. Ketika itu Pek Yunhui telah keluarkan tiga biji besi sebesar telur burung, lalu ia mengerahkan tenaga dalamnya untuk menolong si Tianhou. Sawokong Hai pun lelah pungut satu batu gunung sebesar tinju si Pasedia menimpu kura sakti itu. Si Tianhou jatuh terduduk, tetapi guci cuka masih dipegang raterat. Setelah menubruk jatuh si Tianhou, kura-kura itu berbunyi dan tidak menyerang lagi, ia berbalik dan coba lari. Melihat hal itu, si Tianhou yakin bahwa kura-kura itu dapat dikendalikan lekas-lekas ia bangun, dan lempar guci cuka itu ke atas tubuhnya kura-kura itu. Segera terdengar guci itu pecah. Guci itu tidak mengenai sasarannya, tetapi membentur batu gunung sehingga batu itu hancur seketika, dan cuka keras di dalam guci keluar berhamburan dan beripratan. Kejadian yang ganjil segera tertampak, kura-kura yang batuknya sekeras baja, mungkin lebih keras daripada baja, setelah kecipratan cuka keras itu, segera berhenti dan segera memasukkan kepalanya ke dalam batuknya, dan tidak bergerak lagi. Bukan main girangnya si Tianhou, ia tidak menduga bahwa seguci cuka kerasnya itu demikian ampuhnya, ia menoleh ke belakang dan mengulap-ulapkan tangannya kepada Ciu Kong Liang. Dengan memegang kotak dari batu giyok, Ciu Kong Liang loncat keluar dari balik pohon cemarah dan lari menghampiri si Tianhou. Setelah menerima kotak batu giyok itu, si Tianhou suruh Ciu Kong Liang lekas-lekas lari kembali ke tempat persembunyiannya. Kemudian dengan kotak batu giyok di tangan ia jalan menghampiri kura sakti itu, dengan hatinya masih tetap merasa jerih, ia khawatir kura-kura itu menyerang lagi. Di luar dugaannya, kura-kura itu diam tak bergerak. Ia angkat kura itu dan dimasukkan ke dalam kotak batu giyok yang lalu ditutupnya, ia buka pakaian karetnya, kedok dan sarung tangannya. Setelah menarik napas lega, ia pun tertawa gelak-gelak, dan gemah suara tertawanya itu mengema dan terdengar nyata beberapa li jauhnya. So Penghai adalah orang yang pertama meloncat keluar dari tempat persembunyiannya. Tetapi ia belum lagi tiba, ketika hembusan angin yang dibarengi dengan berkelebatnya bayangan membuat ia terkejut, dan segera ia melihat Pek Yunhui sudah berdiri di sampingnya si Tianhou. Lalu Pek Yunhui menegur si Tianhou, si Tianhou, Su Hengku luka berat, dan jiwanya dapat diumpamakan sebutir telur di ujung tanduk, kau telah berjanji kepadaku bahwa setelah banlian HWEKWI tertangkap, terutama kau akan menyembuhkan penyakit Su Hengku, aku harap kau memenuhi janjimu katanya dengan suara yang saban. Si Tianhou berhenti tertawa dan menjawabnya. Aku telah berjanji menyembuhkan Su Hengmu, aku pasti memenuhi janjiku itu, tetapi masih ada rintangan yang kita harus halaukan, Partai Hwasan dan Suatsan sedang menjaga jalan keluar kita dari lembah yang sempit ini. Tanda petik. Belum lagi habis ucapannya si Tianhou itu, tiba-tiba terdengar suara orang mengejek, dan sejenak kemudian orang yang tertawa atau mengejek itu telah berdiri di depan mereka. Pek Yunhui melihat W.E. Seng dan Tengli telah berdiri di depan mereka sambil menyengir. Si Tianhou tertawa gelak-gelak lalu berkata, K.I.I.N. adalah pemimpin dari partai yang terkenal, dan jika tidak mentaati janji, aku tidak lagi menganggapnya sebagai pemimpin yang jujur. Ha! Jika kami masih terus-menerus menjaga di lareng gunung, kami tentu tidak mengetahui bahwa kura sakti telah tertangkap pola mu jawab T.W.E. Seng. So Penghai membentak, apakah kau sudah lupakan janjimu, dan ingin merampas kura-kura itu? Sambil mengawasi kotak batu giyok, T.W.E. Seng menjawab, tentang soal menentukan hak milik atas banlian HWEKWI, aku kira kita dapat laksanakan sekarang. Tengli menyokong usul itu dengan berkata, aku setujui lebih baik kita mengadu silat sekarang untuk menentukan hak milik atas banlian HWEKWI itu. P.Yun Hui menjadi marah mendengar kedua pemimpin yang tak mentaati janji itu, ia maju setindak sambil mengawasi T.W.E. Seng dan Tengli. Ia berkata dengan suara keras, jika kalian sudah bernapsu ingin bertarung sekarang, aku bersedia melayaninya, nah siapakah di antara kalian yang hendak maju lebih dulu? Matanya T.W.E. Seng dan Tengli dibuka besar-besar mengawasi gadis yang mengenakan pakaian laki-laki itu. Mereka terperanjat melihat gadis yang muda itu berani menantang mereka. Tengli yang berangasan lalu mengejek, siapakah kau? Kau masih muda, tetapi kau berbesar mulut. P.Yun Hui membentak, aku bukan mau bertarung dengan lidah. Dan kau tak perlu tahu aku siapa. Apakah kau yang mau maju melawan aku dulu? Segera silahkan. Tengli yang memikir bahwa ia adalah satu pemimpin partai silat swatsan yang terkenal tak dapat tahan ditantang secara demikian oleh seorang gadis yang dianggapnya masih kanak-kanak, dengan mengerahkan tenaga dalamnya. Ia sudah siap untuk memukul mati P.Yun Hui dengan satu pukulan. Dan P.Yun Hui yang senantiasa memikirkan kesehatan B.E. Kun Bu, telah ingin membasmi partai huasan dan swatsan yang merintangi maksudnya, juga telah siap sedia dengan tenaga dalamnya. Ketika itu si Tian Hou telah mengambil lagi kotak batu Giyo yang berisi banlian H.W.E. K.W.I. itu dan dipegangnya erat-erat, sedangkan Soe Peng Hai dan empat iblis menjaga di kiri kanannya. T.W.E. Seng dengan toya bambunya di tangan selalu mengawasi gerak-geriknya si Tian Hou. Sam S.O. Loh Si juga telah keluar dari tempat berlindungnya menghampiri P.Yun Hui. Setelah ia berdiri di belakangnya P.Yun Hui, ia pun telah siap dengan kantong pasir beracun dan anak panah beracunnya untuk membantu P.Yun Hui. Di lain pihak K.Yok Goan Hoat, S.O. Kong Ye dan Ciu Kong Liang berdiri di belakang Soe Peng Hai siap menghadapi segala serangan suasana menjadi sunyi pada saat segenting dan gawat itu. Sekonyong-konyong Teng Li tertawa keras, dan suaranya itu menulikan teinga. Sejenak kemudian terdengar suara siulan yang panjang, dan suara itu makin tama makin dekat terdengarnya, ketika bayangan berkelebat mereka melihat dua suteenya Teng Li berdiri di kiri dan kanannya Teng Li. Setelah kedua suteenya datang, Teng Li berhenti tertawa, dan dengan metu yang beringas mengawasi P.Yun Hui. Pang S.O. Loh Si membentak, Ha! Kau ingin mengerubuti gadis ini dengan tiga orang? Nah! Sekarang rasai pasirku dulu. Belum lagi kata-kata Pang S.O. Loh Si habis diucapkan, kedua suteenya Teng Li berbareng sudah loncat menerkam P.Yun Hui. Tetapi P.Yun Hui sudah siap sedia, begitu kedua orang itu bergerak, secepat kilat ia menggunakan hinggao Heng Bichong punya, langkah ajaib, ia lolos dari terkaman kedua lawan itu, lalu berbalik memukul. Kedua orang itu telah menggunakan siasat bertempur dengan menyerang berbareng, dan menjaga diri berbareng ilmu Gau Heng Bichong Pu dari P.Yun Hui telah dapat mengacaukan mereka, setelah mereka terkam angin, mereka kena dipukul, dan pukulan itu dasyat sekali, karena P.Yun Hui tidak mau buang waktu yang berharga untuk menolong B.E. Kun Bu, dan hasilnya pun segera tertampak. Kedua orang itu merasa seluruh tubuhnya sakit tetapi seperti seekor kucing liar yang terdesak, mereka berbalik dan menyerang lagi dengan membabi buta. Setelah P.Yun Hui yakin bahwa ia telah melukai kedua lawannya itu, ia terus menyerang Teng Li, dan saat itu kedua sutlenya Teng Li yang telah kena dipukul berbalik menyerang. Dengan satu kelitan secepat kilat, kedua orang itu lagi-lagi menubruk angin dan jatuh tersungkur ke depan sambil memuntahkan darah. Semua orang yang menyaksikan menjadi bengong terpaku melihat K.Yun Hui, Yun Hui menyerang, mengelit dan melukai kedua sutlenya Teng Li. Teng Li, yang keburu mengelit ketika P.Yun Hui menyerang, terpaksa loncat mundur satu depa, ia terkejut melihat kedua sutlenya memuntahkan darah, ia tidak segera menolong, tetapi ia kumpulkan semua tenaga dalamnya untuk memukul lawannya. Baru saja B.Yun Hui berdiri jejak di atas tanah, tiba-tiba Teng Li menyerang dengan kedua tinju ke dadanya, seolah-olah hombak besar mendampar pantai. B.Yun Hui hanya menyengir, satu tindak ke samping, dan serangan Teng Li memukul angin. Kemudian secepat kilat ia menyodok T.Yun Hui yang sedang asyik menyaksikan pertarungan jurus yang digunakan B.Yun Hui adalah jurus. T.Yun Hui atau menggunakan tenaga dalam untuk menyerang, Teng Li lerjerunuk dengan tenaga dorongnya sendiri karena ia menyodok angin, dan T.Yun Hui telah terdampar sedikit oleh hembusan angin tinjunya Teng Li. Sebelumnya B.Yun Hui menyodok mukanya, hanya jago silat yang mahir betul dapat melancarkan jurus T.Yun Hui itu. T.Yun Hui yang telah berkecimpung berpuluh puuh tahun di kalangan Kang Ou dan telah bertempur melawan banyak jago-jago silat, belum pernah menyaksikan ilmu silat yang B.Yun Hui lancarkan terhadap Teng Li dan kedua sutei-nya, dan kini terhadap ia ia terkejut, tetapi ia cukup lincah untuk mengegosi sodokan mautnya B.Yun Hui. Lalu dengan menjejakan kedua kakinya ia melonjak ke atas untuk turun mengempelang B.Yun Hui dengan toya bambunya. Sungguh lihai ilmu meringankan tubuh T.Heng Seru Kiyok Goan Hoat ketika melihat T.Yun Hui melonjak ke atas, dan tiap-tiap perkataannya itu didengar jelas oleh T.Yun Hui. Lagi-lagi T.Yun Hui mengempelang angin, karena dengan ilmu G.Heng B.Yung P.Yun Hui seperti juga bayangan berkelebat-kelebat di sekitar dirinya T.H.E. Seng. Setelah mengempelang angin, T.H.E. Seng mengawasi Kiyok Goan Hoat. Karena ia diejek, ia menegur, lebih baik Kiyok Heng jangan banyak bacot. Tetapi maju melawan aku. Kiyok Goan Hoat tertawa gelak-gelak, dan baru saja ia hendak menyahutinya, terdengar suara orang yang merintih ia menoleh dan melihat diterangannya sinar api dari rumput dan kayu-kayu kering yang terbakar, kedua sutlenya Teng Li yang tadi memuntahkan darah itu sedang duduk sambil mengertak gigi kesakitan dan merintih-rintih. Mereka heran dan tidak mengerti dengan care apakah P.Yun Hui telah melukai kedua saudara seperguruan dari Teng Li itu. Ketika mereka mencari Teng Li, mereka melihat dia sedang bertempur melawan P.Yun Hui dengan sengitnya. Terlihat pakaian hijaunya P.Yun Hui berseliweran, dan serangan-serangannya yang secepat kilat. Teng Li harus mengegos, mengelit dan menjaga diri dengan waspada sekali, P.Yun Hui sedang mencari lowongan untuk memukul dan membinasakan Teng Li, pada saat pertempuran berjalan sedang serunya, tiba-tiba terdengar suara jeritan yang menusuk kuping. P.Yun Hui juga dipaksa loncat mundur oleh jeritan itu. Ia belum memperoleh kesempatan melihat apa yang telah terjadi ketika suara gaduh memusingkan kupingnya, karena keempat iblis dari Provinsi Sucuan, Ciu Kong Liang dan Si Tian Hou telah jatuh berturut-turut dan terguling di atas tanah. Terlihat bayangan satu orang seolah-olah terbang melewati Si Tian Hou, lalu loncat pergi membawa kotak batu Giyo yang berisi banlian HWEKWI. Kejadian yang ganjil itu membuat Soe Peng Hai, Tue E Seng, Teng Li dan lain iainnya bersama-sama mengejar orang yang loncat membawa kabur banlian HWEKWI. P.Yun Hui juga telah lihat kera kotak batu Giyo itu dibawa kabur, dan ia yakin bahwa orang itu memiliki ilmu silat yang tinggi sekali, karena dia dapat lakukan di hadapan jago-jago silat yang termashur. Ketika ia ingat bahwa banlian HWEKWI itu besar gunanya bagi jiwanya B.E. Kun Bu, ia pun mengejar dengan ilmu liusingkan guat atau bintang sapu mengejar bulan, dan terlihat ia loncat sangat pesatnya sambil mengerahkan tenaga dalamnya untuk menyerang orang yang belum dikenal itu. Serangannya P.Yun Hui dapat dijaga dengan kebutan lengan baju orang itu mendampar ia jika ia menahannya, ia akan terluka di dalam tubuh, maka dengan meredakan tenaga dalamnya ia menjatuhkan diri di atas tanah, dan tidak mengejar lagi. T.W.E. Seng, Sou Penghai dan lain-lainnya juga telah tiba di tempat di mana P.Yun Hui menjatuhkan diri, kemudian dengan menggenggam sepuluh butir biji besi kecil T.W.E. Seng mengejar terus, dan Sou Penghai juga mengejar sambil menyabet dengan toya besinya. Harus diketahui bahwa biji-biji besi kecil yang dilontarkan oleh T.W.E. Seng selalu merupakan senjata rahasia yang ampuh, karena sukar terhindarkan oleh lawan dan sabetan toya besinya Sou Penghai yang dikerahkan dengan tenaga dalam Tian Kong Ki Kong, tenaga ajaib, dapat menumbangkan pohon yang besar, kedua pemimpin partai silat yang lihai melancarkan serangan-serangan berbareng, akan tetapi terlihat orang itu hanya melangkah ke samping untuk menghindari sabetan toyanya Sou Penghai dan mengebutkan lengan bajunya menghalau biji-biji besinya T.W.E. Seng. Sou Penghai terheran-heran menyaksikan sabetannya luput, dan orang itu berhenti berlari terlihat bahwa orang itu mukanya telah dipolos dengan cat dan rambutnya terurai kedua matanya bersinar terang, dengan kotak batu giyok di dalam pelukan lengan kirinya, ia angkat tinju kanannya sambil tertawa. Ilmu silat yang sakti menundukkan para jago silat dengan satu jeritan Sou Penghai mengirim jotosan ke dadanya orang itu dibarengi dengan sabetan toyabesinya. Dengan cepat sekali orang itu mencekal pergelangan tangan kirinya Sou Penghai sambil loncat menyikir dari sabetan toyabesi. Betul cekalan itu terlepas, akan tetapi Sou Penghai segera merasa lengannya menjadi lumpuh, ia berpikir ai. Caranya dia mencekal aku lihai sekali. Pada saat itu, orang itu mengirim satu jotosan kembali dan Sou Penghai harus si eka-si eka sloncat mundur mengelakannya sehingga ia bertuburkan dengan Tue-e-seng yang baru tiba, siasat tersebut sengaja dilancarkan Noieh orang itu untuk membuat kedua lawannya saling bertuburkan. Tue-e-seng terpaksa menyodok tubuhnya Sou Penghai yang juga berbalik menyodok kembali Tue-e-seng, dengan demikian mereka berdua hampir terluka dari sodokan masing-masing. Tue-e-seng berteriak, Sou Penghai. Lekas jaga orang yang membawa kabur banlian Hwe-Ekawai ia loncat ke atas untuk menerkam orang itu yang sedang diserang pula oleh Pek Yun Hui. Dengan tangan kanan saja orang itu melawan serangan-serangan dari Pek Yun Hui dan Tue-e-seng, Pek Yun Hui telah menyerang dengan bermacam-macam ilmu silatnya, tetapi masih juga belum dapat mengalahkan orang itu, sedangkan Tue-e-seng yang pintar cerdik, setelah terkamannya luput, hanya menonton di samping, menantikan lowongan untuk mengempelang mati orang itu. Meskipun serangan-serangan Pek Yun Hui dilancarkan dengan dasyat dan berbahaya, akan tetapi dengan hanya satu tangan orang itu dapat menangkis, mengegos dan berkelit, dan kotak batu giyok yang berisi banlian Hwe-Ekawai tidak terlepas dari pelukan tangan kirinya. Kemudian Tue-e-seng mengamuk ia ayun toya bambunya dengan beringas dan menyerang dengan nekat, orang itu baru saja bertempur lebih kurang 10 jurus melawan Pek Yun Hui ketika Tue-e-seng menyerang. Rupanya ia menjadi marah, dan ia mengirim sebagai pembalasan tiga jotosan bertubi-tubi kepada Pek Yun Hui. Ketika jotosan tersebut dilancarkan secepat kilat sehingga Pek Yun Hui juga harus lekas-lekas loncat mundur, dan justru pada saat itu, toya bambunya Tue-e-seng sudah berada di atas kepalanya orang itu, tetapi orang itu tidak mengegos, ia hanya tertawa dan mengangkat tangan kanannya merampas. toya bambunya Tue-e-seng, satu kebutan, dan Tue-e-seng seperti bola terpental keluar tanpa toya bambunya lagi. Harus diketahui bahwa Tue-e-seng sangat tinggi ilmu silatnya, tetapi toya bambunya dapat dirampas dan ia dibikin terpental dengan mudah oleh orang itu. Hal yang demikian ini merupakan suatu yang ganjil, sehingga semua jago-jago silat yang menyaksikan terpaku. Mereka seolah-olah berubah menjadi batu. Tiba-tiba Pek Yun Hui berseru, suhu dan lompat menubruk orang itu. Orang itu berkata kepada Pek Yun Hui, suaranya lemah lembut, liniu silatmu majunya pesat tadi kau dapat menangkis serangan-seranganku, boleh juga, tetapi sekarang aku ada urusan penting, dan kita dapat berjumpa lagi lain KII. Beum lagi ucapannya selesai, ia telah loncat. Ke atas entah kemana. Hanya terdengar Pek Yun Hui berseru, suhu, suhu. Sebagai jawaban hanya terdengar suara tertawanya, tetapi orangnya sudah tidak tertampak di dalam suasana yang sunyi senyap dan gelap gulita itu. Pek Yun Hui yakin ia tak dapat mengejar gurunya, dan dengan perasaan sedih ia mengucurkan air matu. Ia telah tunduk kepada si Tian Hou karena ingin menolong BE Kun Bu dengan banlian HWE KWI. Tetapi banlian HWE KWI itu tidak terduga telah dirampas lagi oleh orang lain, dan orang yang merampasnya adalah gurunya sendiri yang telah merawat dan mengajarkan ilmu silat kepadanya. Peristiwa-peristiwa lampau terkenang kembali di dalam pikirannya ia ingat betul betapa sayangnya gurunya terhadap ia. Baginya, gurunya itu dianggapnya seperti juga ibu kandungnya. Dahulu segala kehendaknya selalu dituruti oleh gurunya, mengapa sekarang tabiat gurunya berbeda? Urusan penting apakah yang gurunya sedang hadapi itu? Bukankah tanpa banlian HWE KWI, BE Kun Bu akan binasa karena lukanya? Semua pikiran itu mengaduk di dalam otaknya, ia berdiri sambil mengucurkan air mata, dan ia pun lupa ia berada di tempat apa. Entah sudah berapa lama ia berdiri di situ, ketika satu tangan memegang bahunya dan suara yang lemah lembut menegur padanya, banlian HWE KWI telah dirampas orang lain, apa gunanya Syochia berdiam terus di sini? Fajar segera akan menyingsing. Lebih baik kita kembali. Seperti juga orang yang baru tersadar dari mimpinya, Pek Yun Hui menoleh ke belakangan dan memadang keadaan di sekitarnya, ia tidak melihat lagi tuwe, eseng dan lain-lainnya, api dari gundukan rumput dan kayu kering juga sudah padam, yang ketinggalan hanya hawa gunung yang dingin dan suasana yang sunyi senyap dan gelap. Gui Itan, ia menarik napas panjang, dan menyek air matanya. Pang Siu Wee cekal tangan kanannya dan berkata, Ayo, kita kembali. Apa gunanya aku kembali? Dan kemana aku harus pergi? Suhengku mungkin tak dapat hidup lagi, jawab Pek Yun Hui. Mustahil selainnya banlian HWE KWI, tidak ada obat atau care lain untuk menolong suhengmu, kata Pang Siu Wee, menghibur. Meskipun ada obat yang mujarab, namun tak mungkin kita segera dapat menemukannya, dia tak akan dapat bertahan sampai dua hari lagi, kata Pek Yun Hui. Pang Siu Wee terkejut, dan ia berkata, Banlian HWE KWI telah dibawa pergi oleh gurumu, orang-orang dari Partai Huasan dan Swatsan telah berlalu, begitu juga si Tian Hou telah mengajak orang-orang dari Partai Tianliong berlalu dari sini, mereka semuanya tergesa-gesa, aku kira tentu mereka masih akan menjalankan siasat lainnya lagi. Pek Yun Hui tersenyum, dan berkata, siasat apapun mereka akan laksanakan tidak ada gunanya bagi Suhengku, lalu ia pun perlahan-lahan berjalan. Mereka keduanya berjalan menuju ke goa batu di mana B.E. Kun Bu sedang berbaring dalam keadaan pingsan. Di mulut goa Pek Yun Hui berpaling kepada Pang Siu Wee, dan dengan khidmat ia berkata, aku sangat berterima kasih atas semua bantuanmu sebetulnya aku pun bermaksud memulihkan wajahmu yang cantik dengan banlian HWE KWI. Tetapi di luar dogaan kura sakti itu telah dibawa kabur oleh guruku, dengan ilmu silatnya yang tinggi, aku tak dapat mengejar budimu itu aku tak akan lupakan. Bila kelak aku berjumpa guruku, aku tentu mohon dia memulihkan wajahmu. Tanda petik. Dengan senyuman yang menyatakan Sim Pali, Pang Siu Wee berkata, selama 20 tahun aku tinggal terpencil atau bersembunyi di pegunungan aku dapat menyelami hati sujati Siu Chia, pada 20 tahun berselang, ketika aku berkecimpungan di kalangan Kang Ou, aku kira ilmu silatku luar biasa, dan aku selalu bertindak kejam terhadap lawanku, oleh karena itu aku dapat julukan Sam Esou Lo Si, jebakan dari tiga penjuru, dan jarang sekali lawan yang luput dari kekejamanku. Tapi semenjak Si Tian Hou merusak mukaku, aku terpaksa tinggal bersembunyi di pegunungan selama 20 tahun itu, aku bertekun mempelajari ilmu silat, membuat senjata rahasia dengan maksud untuk membalas dendam, juga menjagoi kembali di kalangan Kang Ou, tetapi setelah menyaksikan ilmu silat Siu Chia, aku insyaf bahwa ilmu silatku tak ada artinya, hanya senjata rahasiaku agak boleh juga. Dan setelah menyaksikan bagaimana Tue E Seng melontarkan biji besinya, aku malu terhadap diri sendiri, dan juga tak yakin apakah senjata rahasiaku berhasil digunakan melawan seorang jago silat, misalnya terhadap Tue E Seng, oleh karena itu, aku mohon Siu Chia. Apakah kau ingin aku mengajarkan kau ilmu silat menyambung Pek Yun Hui? Aku tidak mempunyai hasrat demikian, aku hanya mohon Siu Chia memperkenankan aku mendampingi Siu Chia, dan anggap aku sebagai pembantumu, kata Pang Siu Ye. Pek Yun Hui geleng-geleng kepala dan berkata, kini aku sendiri tidak mengetahui harus berbuat apa. Aku mungkin tak dapat memperhatikanku selalu. Pang Siu Ye segera memotongnya, aku mengagumi ilmu silat Siu Chia, dan menghargai budekasih Siu Chia, meskipun ilmu silatku tak ada artinya, akan tetapi pengalamanku di kalangan Keng Ou dapat bermanfaat bagi Siu Chia. Jika aku mendampingi Siu Chia, permintaanku dengan hati yang suci murni ini, aku mohon kau tidak menoaknya. Dengan tersenyum Pek Yun Hui berkata, jika kau betul-betul bersungguh-sungguh, aku juga tak dapat menolak hanya aku minta kau mentaati pesan atau perintahku dan jangan sekali-kali coba membantah. Dengan gembira Pang Siu Ye segera berlutut di hadapan Pek Yun Hui seraya berseru, aku diperkenankan mendampingi Siu Chia, aku bersumpah akan mentaati pesan atau perintah Siu Chia, jika aku mengingkarinya aku akan dikutuk oleh Tian, Tuhan. Pek Yun Hui lekas-lekas mengangkat bangun wanita itu. Kau bangunlah aku sudah mufakat, dan kau tak usah. Bersumpah lalu ia masuk ke dalam untuk melihat B.E. Kun Bu. Ketika itu sudah jam 4 pagi, tetapi lampu minyak masih menyala di dalam goa kamar itu. Li Cheng Loon duduk mengawasi B.E. Kun Bu yang masih juga belum sadar meskipun Pek Yun Hui telah menghampiri dekat tempat tidur, agaknya Li Cheng Loon tidak memperhatikan. Pek Yun Hui mengusap rambutnya seraya menegur Loon Moi, Loon Moi. Li Cheng Loon terkejut, seolah-olah terbangun dari tidurnya, ia segera berdiri dan menanyai Pek Cici, apakah Ban Lian Hwe Kwe berhasil ditangkap? Pek Yun Hui geleng-geleng kepalanya, kura sakti itu telah dibawa lari oleh orang lain jawabnya. Li Cheng Loon berseru, o lalu memeluk Pek Yun Hui sambil meratap, Ya, Tuhan. Apakah dia tidak tahu kita perlu akan kura sakti itu untuk menolong Bu Koko? Orang yang membawa lari Ban Lian Hwe Kwe adalah guruku, dan aku tak dapat lawan dia, dan tak mampu mengejarnya, jawab Pek Yun Hui. Sambil mengawasi B.E. Kun Bu di atas tempat tidur, Li Cheng Loon meratap, Jika Ban Lian Hwe Kwe telah dibawa kabur orang, Bu Koko masih dapat hidup berapa lama ha? Mungkin dua hari, jawab Pek Yun Hui dengan terpaksa. Lalu Li Cheng Loafi tarik Pek Yun Hui dan berkata, Pek, Cici, duduk di sini, aku ada banyak omongan. Melihat sikapnya yang ganjil, Pek Yun Hui khawatir gadis itu terganggu lagi pikirannya, tetapi ia turuti kehendaknya dan duduk di pinggir tempat tidur. Dengan kedua matu yang dibuka lebar-ebar Li Cheng Loon menanya, Pek, Cici, apakah kau betul-betul sayang aku? Pek Yun Hui mengangguk, lalu Li Cheng Loon berkata terus, Bu Koko segera akan mati meskipun kau bersedih hati, tetapi kau tak dapat menolong dia, banyak urusannya kita akan telah tolong kerjakan jika ia meninggal dunia, aku akan pergi memberitahukan kematiannya kepada ayah bundanya di daerah pegunungan Biaoleng di dekat kota Gakyo, mereka tinggal di sebuah rumah yang besar dan rumah itu bernama Cui Gwatsan Chung. Pek Yun Hui tak tahan akan kesedihan hatinya, ia pun mengucurkan air mata. Li Cheng Loon melanjutkan, aku juga harus memberitahukan suhu dan supek, jika mereka tahu, mereka pun tentu menangis sedih, tetapi aku minta Cici yang memberitahukan belasung kawa ini kepada ibu ayahnya dan kepada suhu dan supeku, karena aku akan menunggu dia di sini dan menyertai dia. Tanda petik. Pang Siun Wiai membentak, apa? Kau ingin berdiam di dalam goa yang gelap ini menyertai dia mati. Li Cheng Loon mengangguk, dan tersenyum dengan sedih. Pang Siun Wiai mengerutkan kening, dan membentak lagi, apakah kau sudah gila? Jika ia meninggal dunia, jenazahnya tak dapat ditaruh terus di dalam goa ini. Kita harus menguburkannya dengan seksama, apakah kau juga ingin dikubur bersama-sama? Li Cheng Loon mengangguk pula, aku pun mengetahui bahwa orang yang sudah mati harus dikubur semalam. Aku telah pikir bahwa aku hendak minta Pak Cici memberitahukan kematiannya kepada ibu ayahnya dan guru serta paman gurunya, aku menunggui dia di dalam goa ini setelah mulut goa ini ditutup dengan batu gunung yang besar, sebetulnya aku takut akan setan, tetapi aku tidak takut menyertai bu koko. Kata-katanya itu diucapkannya dengan tenang dan sungguh-sungguh hati. Pang Siun Wiai yang terkenal kejam dan telah membunuh mati banyak orang, menjadi terharu mendengar ucapan itu. Harus diketahui bahwa bila orang terlampau sedih hati, ia tak dapat mengucurkan air mata lagi, hanya jantungnya mengucurkan darah. Pek Yun Hui bangun dari tempat duduknya dan berdiri membelakangi Li Cheng Loon, Li Cheng Loon bangun dan menegur, Pek Cici, kau jangan menangis pertama kali aku melihat bu koko luka parah, aku sangat bersedih hati, tetapi aku mengetahui bahwa Pek Cici dapat menolong dia. Kini ternyata setelah Cici berusaha keras menolongnya, bu koko masih juga tak dapat sadarkan diri. Pek Yun Hui tak dapat berkata-kata, karena ia tak tahu apa yang ia harus katakan, dan ia tak mempunyai alasan untuk menjawabnya. Segera terdengar Li Cheng Loon menghela nafas panjang dan berseru, dulu aku masih hijau, segala hal apapun aku tak tahu, aku dapat lihat bahwa Cici pun sangat sayang bu koko, jika aku menemani bu koko, aku tak dapat menemani Cici, ini yang masih membuat aku ragu-ragu dan geisah. Tanda petik. Tiba-tiba Pek Yun Hui buka pakaian laki-iakinya, lalu ia beset-beset menjadi beberapa keping, sambil tertawa ia berkata ke Pek Fetiali Cheng Loon, muai hari ini, aku tak akan mengenakan pakaian lagi, aku akan berpakaian dengan laki-laki wajaran, aku berusaha sekuat tenaga memperpanjang umurnya bu koko. Di dalam beberapa hari ini, selama dia masih bernepas, kita akan menemani dan menjaga dia. Jika dia telah meninggal, aku akan membawa kau ke satu tempat yang aman, lalu aku akan mencari dan mengejar orang yang telah melukai dia sehingga binasa, setelah aku berhasil membalas dendam, aku pun akan menyerta dia. Pang Siu Wei terkejut dan dengan terperan jatia menanya, ha, apakah Pek Siu Chia pun ingin menyertai dia dikubur seperti halnya Li Siu Chia? Betul jawab Pek Yun Hui. Aku akan membangun satu tempat yang sentosa untuk Bu Koko, Li Moi Moi dan aku sendiri. Kedua gadis ini betul-betul berbudiluhur dan berwata agung, mereka berani berkorban dan rela dikubur hidup-hidup pikir Pang Siu Wei, mengaguminya. Kemudian Pek Yun Hui berkata kepada Pang Siu Wei, cobalah kau keluar dan lihat apakah sudah terang lanah Pang Siu Wei segera keluar, dan tak lama kemudian segera. Kembali lagi dengan jawabannya, cuaca masih gelap, Siu Chia telah bertempur melawan banyak musuh, dan masih letih, lebih baik beristirahat sejenak. Aku tidak letih. Aku minta kau menjaga di luar goa, dan jika aku tidak panggil, kau jangan masuk. Dan kau harus menjaga orang lain masuk. Jika ada orang yang menerobos masuk, kau boleh binasakan padanya dengan pasir beracunmu. Pang Siu Wei mengangguk, lalu berjalan keluar melaksanakan perintah ilu. Pek Yun Hui lalu membataskan rambutnya yang terurai dan berkata kepada Li Cheng Lon, Leon Moi, kau juga pergi menjaga di luar goa, bersama-sama Pang Cici, aku akan berusaha mengobati Bu Koko. Li Cheng Lon mengangguk dan berkata, aku tahu, Cici ingin aku menjaga di luar. Jangan sampai ada orang yang mengganggu. Lalu dengan pedang terhunus, ia jalan keluar dan bersama Pang Siu Wei menjaga di mulut goa. Pek Yun Hui dengan mengesampingkan bahwa dirinya seorang wanita dan B.E. Kun Bu seorang pria, berusaha membebaskan 36 jalan jaan darah dan urat-urat syarafsnya B.E. Kun Bu. Ia buka dengan paksa giginya B.E. Kun Bu yang terkancing, lalu dengan menempelkan bibirnya kepada bibir B.E. Kun Bu. Ia meniup dengan ilmu coan kisut, ilmu menyambung nafas, care pengobatan itu ia lakukan dengan mengorbankan banyak tenaga sekali, dan segera mukanya menjadi pucat pasi, tetapi segera terlihat hasil satunya. B.E. Kun Bu kelihatan bergerak, jantungnya berdenyut lebih keras, air mukanya agak lebih merah, dan napasnya lebih lancar. Sebentar kemudian lagi terdengar B.E. Kun Bu menarik napas, lalu membuka kedua matanya. Ketika itu seluruh tubuhnya Pek Yun Hui telah basah dengan keringat, bahkan beberapa tetes keringatnya jatuh di mukanya B.E. Kun Bu. Melihat B.E. Kun Bu membuka mata, Pek Yun Hui berbisik, tutup matamu dan jangan bicara, aku sedang berusaha mengobati kau. B.E. Kun Bu sudah mulai sadar, dan ia dapat mengerti petunjuknya Pek Yun Hui. Ia pejamkan kedua matanya. Pek Yun Hui berbisik lagi, aku dan Lon Hui ingin kau hidup, dan aku harus berusaha keras menyembuhkan kau untuk mencegah Lon Hui menjadi putus asa. B.E. Kun Bu sangat terharu mendengar ucapan itu, ia merasa sangat berat menerima budi sebesar itu, kemudian ia muntah, dan ia keluar darah yang hitam. Tetapi setelah memuntahkan darah hitam itu, B.E. Kun Bu merasa lebih reda dan enak, ia hanya merasa tak mempunyai tenaga untuk mengangkat tangan atau bangun. Bagaimana kau merasa sekarang? Lebih redakah tanya Pek Yun Hui? Tetapi kau tak usah menjawab dengan perkataan, cukup dengan mengangguk atau menggelengkan kepalamu. Sikap yang penuh akan kasih sayang dan suara yang lemah lembut itu melunakan hatinya B.E. Kun Bu, dan ia hanya tersenyum dan mengangguk. Pek Yun Hui menyusuti darah di bibirnya B.E. Kun Bu. Lalu ia berbisik lagi, kau harus hidup. Jika kau mati, Leon Mu akan, ia tak dapat meneruskan kata-katanya, karena bukan saja Lee Cheng Lon akan menjadi nekat, tetapi ia juga akan mengambil jalan pendek mengakhiri jiwanya. B.E. Kun Bu terpaksa bicara, apakah gunanya kau menolong aku? Aku menderita hebat, jerih payahmu hanya akan menjadi sia-sia belaka. Namun, aku sangat berterima kasih. Tanda petik. Pek Yun Hui menyahut, aku melakukan ini hanya untuk kau ia tak dapat meneruskan. Ia merasa kepalanya pusing, kedua matanya gelap, dan sejenak kemudian ia menjadi lemas sekali akan akhirnya jatuh tertiarap di atas tubuhnya B.E. Kun Bu. B.E. Kun Bu yang sudah sadar, mula-mula mengiranya Pek Yun Hui sedang mengurut dan memijat ia, akan tetapi ketika ia merasa bahwa tubuhnya Pek Yun Hui itu tidak bergerak dan dingin, ia terkejut dengan sekuat tenaga. Ia coba singkirkan tubuhnya gadis itu sambil memanggil Pek Cici. Pek Cici, pada saat itu terdengar dari mulut gua wa suara orang bertengkar dan kemudian suara beradunya senjata. Untung B.E. Kun Bu berhasil memijit urat nadinya Pek Yun Hui sehingga siuman kembali. Pek Yun Hui membuka kedua matanya dan sambil tersenyum ia berkata, aku telah pingsan. Tetapi kau jangan khawatir aku hanya perlu beristirahat sebentar dan tenagaku akan pulih kembali. Tiba-tiba ia terkejut, karena ia baru insyaf bahwa ia masih tertiarap di atas tubuhnya B.E. Kun Bu. Dengan perasaan malu ia lekas-lekas bangun. Cici telah pingsan karena menolong aku, dan aku berhasil pijit jalan darah Cici, aku tak melakukan sesuatu yang tidak sopan, berkata B.E. Kun Bu. Pek Yun Hui tersenyum dan berkata, aku tidak persalahkan kau, dan kau tak usah pikirkan akan hal itu, kata Pek Yun Hui, disertai senyumnya. Ketika Pek Yun Hui mendengar suara gaduh di mulut gua, suara Pang Siu Wee dan senjata beradu, ia terperanjat. Apakah Pang Siu Wee menghadapi musuh? Tetapi senjata rahasianya mungkin dia dapat menghalangi masuknya musuh itu, pikirnya. Lalu ia berkata kepada B.E. Kun Bu, kau tak usah khawatir tentang kegaduhan di luar, aku telah pasang orang untuk menjaga. Di bawah sinar lampu minyak, B.E. Kun Bu tampak Pek Yun Hui lebih cantik, hanya wajahnya sangat pucat. Ia menghela nafas dan berkata, Cici, rupanya kau juga terluka. Kemudian ia ingat tentang Pek Yun Hui menolong. Susioknya, Giyok Chin Chu, di rumah penginapan di Yao Chiu, ia segera dapat menduganya bahwa Pek Yun Hui menjadi pucat karena berusaha mengobatinya. Maka ia berkata lagi, ha aku. Sekarang tahu, Cici menjadi letih dan pucat karena menolong aku. Tanda petik. Pek Yun Hui menjawabnya sambil tersenyum, aku hanya perlu beristirahat sebentar, lalu segera tenagaku akan pulih kembali kau lah yang harus beristirahat, dan jangan pusingi soal ini. Ia tak dapat menahan air matanya yang mengucur. Cici jangan bersedih hati. Aku akan menuruti perintahmu kata B.E. Kun Bu, lalu memejamkan kedua matanya. Pek Yun Hui menjadi tenteram hatinya melihat B.E. Kun Bu beristirahat lagi, dan ia pun berusaha memulihkan tenaganya. Ketika itu suara gaduh di luar gua wa makin hebat dan makin dekat terdengarnya, B.E. Kun Bu pun dapat mendengarnya, ia menjadi gelisah, ia menjadi cemas akan keselamatannya Pek Yun Hui dan Li Cheng Lon, ia sebetulnya ingin bangun, tetapi baru saja ia mengangkat tubuh, ia segera merasa kepalanya pusing, dan ia jatuh pingsan lagi. Ketika ia siuman, Li Cheng Lon dan Pang Yun Hui sudah terdesak masuk ke dalam goa, dan sedang menjaga jalan masuk ke kamar di mana ia dan Pek Yun Hui berada. Dengan sikap yang waspada dan kantong pasir beracun di tangan kanan, Pang Yun Hui mengawasi ke jurusan luar, Li Cheng Lon lari menghampiri Pek Yun Hui, dan segera menjaga dengan pedang terhunus, ia tahu bahwa Pek Yun Hui sedang memulihkan tenaga setelah mengobati B.E. Kun Bu. Segera terdengar suara orang mengancam, jika kalian masih bertarung dengan curang menggunakan pasir beracun, aku akan berbuat lebih kejam lagi. B.E. Kun Bu tidak mengenali suara itu, dan tak mengetahui apa yang telah terjadi semenjak ia dibawa masuk ke dalam goa itu, ia insyaf bahwa ia tak dapat mengerahkan tenaga, karena ia dapat jatuh pingsan lagi, dengan terpaksa ia berbaring, hanya kupingnya mendengarkan segala sesuatu di dalam goa itu. Kemudian terdengar rejeknya P.E. W.E., Hektometer. Kalian datang dengan banyak orang, jika menang pun melawan kami berdua, itu bukanlah lakunya seorang jantan. Siapa saja yang bertindak masuk, boleh rasai pasirku ini. Belum habis P.E. mengucapkan kata-katanya, terlihat bayangan orang yang berusaha menerobos masuk, P.E. menyambut dengan pasir beracunnya. Segera terlihat asap tebal mengepul, diikuti oleh jeritnya seseorang yang memilukan hati. Orang itu kena pasir beracun. Jalan ke kamar itu sangat sempit, dan pasir beracun yang dilontarkan oleh P.E. itu telah meliputi jalan itu sehingga tak dapat meluputkan diri, belum lagi suara jeritan itu berhenti, P.E. menyambut lagi dengan pasirnya sambil mengancam, Ayo, siapa lagi berani menerobos masuk. Hanya suara makian dan kutukan terdengar dari luar goa, tetapi tiada seorang pun berani menerobos masuk lagi. Setelah keadaan mulai merda, P.E. kunbu menanya Li Cheng Lon, siapakah wanita itu yang menolong kita? Bukan main girangnya Li Cheng Lon ditegur oleh P.E. kunbu, dan ia menduga bahwa B.E. kunbu akan sembuh. Ia lepaskan pedangnya dan menghampiri sambil tersenyum, dia adalah kawannya P.C.C., kata ia. Dia telah menolong kita dengan senjata pasir beracunnya, dia bernama Pang Siuie. Lalu ia panggil Pang Siuie dengan gembira, Pang Cici, mari, bu Koko ingin berkenalan dengan kau. Pang Siuie segera menghampirinya, dan B.E. kunbu terkejut melihat mukanya yang jelek itu. Namun ia tersenyum sebagai ganti mengaturkan hormat Pang Siuie balas tersenyum dan merasa gembira melihat keadaan B.E. kunbu. Tetapi baru saja ia ingin buka mulut menanya kesehatannya B.E. kunbu, tiba-tiba terdengar suara yang mencurigakan dan merasa hembusan angin di belakangnya. Ia berbalik dan melepaskan anak panahnya ke arah mulut guawa. Ketika pasir telah jatuh ke tanah, dan ketika Pang Siuie dipanggil oleh Li Cheng Lon, musuh telah menggunakan kesempatan itu nyelonong masuk, panah beracun Pang Siuie mengenai dinding guawa dan segera suara ledakan terdengar diikuti oleh asap yang mengepul tebal. Pertempuran di dalam guawa untuk membela diri. Sebetulnya musuh yang berhasil nyelonong masuk ke dalam adalah dua orang, dan mereka segera menghampiri tempat tidurnya B.E. kunbu ketika perbuatan mereka dipergoki oleh Pang Siuie. Panah yang dilepaskan tadi tidak mengenai sasaran, Pang Siuie tidak berani menyambitnya lagi dengan pasir beracunnya, khawatir mengenai Pek Yunhui yang sedang memulihkan tenaga dalamnya, secepat kilat ia kirim jotosan dengan tinju kirinya kepada musuh yang berada di sebelah kanan. Tetapi musuh memiliki ilmu silat yang tinggi, jotosannya Pang Siuie meninju angin, sedangkan ia sendiri telah terdampar oleh angin yang terbit dari gerak tubuh musuh itu. Li Cheng Lon, setelah pungut pedangnya, menyerang musuh yang iain dengan tusukan-tusukannya yang bertubi-tubi. Tusukan itu dilancarkan cepat sekali dan berhasil mendesak mundur musuh beberapa langkah. Musuh yang melawan Pang Siuie tidak berani menyerang, dia hanya berusaha menangkis serangan-serangan atau mengegoskan diri, ia pun yakin bahwa Pang Siuie tidak akan sembarangan menyambit dengan pasir beracunnya di dalam ruang yang sempit itu. B.E. kunbu dapat melihat bahwa orang yang melawan Pang Siuie adalah Kyok Goan Hoat, pemimpin bendera hitam dari Partai Silatian Leong ia terkejut, karena ia yakin bahwa Pang Siuie tak dapat milawannya, tetapi ia sendiri pun dalam keadaan tak berdaya, ia juga memperhatikan orang yang melawan Li Cheng Lon, orang itu berusia lebih dari 50 tahun, berjubah dan sebentar-sebentar melirik ke arah Pak Yun Hui, betul Li Cheng Lon dapat melawan orang tua itu selama 10 jurus, tetapi B.E. kunbu yakin bahwa Li Cheng Lon akan segera dapat dikalahkan orang tua itu yang jauh lebih tinggi ilmu silatnya. Hanya orang tua itu seolah-olah sengaja tidak bermaksud untuk melukainya. Pak Yun Hui yang sedang mengumpulkan tenaga dan memulihkan semangatnya, masih juga duduk diam seolah-olah tak menghiraukan pertarungan yang sedang berlangsung itu. Berkali-kali B.E. kunbu ingin memanggilnya agar memberikan bantuannya tetapi selalu ia batalkan maksudnya, karena khawatir mengganggu usahanya Pak Yun Hui yang sedang memulihkan tenaga itu. Terlihat lagi olehnya Kyok Goan Hoat berdaya mencekal tangannya Pang Siuie yang memegang kantong pasir beracun, Kyok Goan Hoat lakukan itu dengan mengirim jotosan-jotosan bertubi-tubi dengan sekuat tenaga, Pang Siuie tak berani menangkis jotosan maut itu, ia terpaksa mundur dua langkah kesempatan itu digunakan oleh Kyok Goan Hoat untuk memijit lengan yang memegang kantong pasir beracun. Beruntung Pang Siuie, yang pernah berkecimpung di kalangan Kengou dan banyak pengalaman, cukup lincah untuk mengelit pijitan itu. Di pihak Li Cheng Leun, si kakek bertarung dengan sebentar-sebentar melirik ke arah Pak Yun Hui. Tetapi ketika melihat Pak Yun Hui masih tetap tidak bergerak meskipun Pang Siuie telah terdesak, ia pun mulai lancarkan serangan-serangannya dan mendesak terus Li Cheng Leun sampai ke pinggir tempat tidurnya Beekun Bu. Beekun Bu paksakan diri membetot pakaiannya Pak Yun Hui yang sedang duduk di dekat ia, dan betotannya itu berhasil membangunkan gadis itu. Namun, Pak Yun Hui tidak bangkit untuk membantu pikirnya Beekun Bu, kali ini mungkin semua akan binasa, aku pernah menjumpai banyak bahaya, dan pernah berkali-kali ditolong tetapi kali ini, aku luka parah dan tak dapat berbuat sesuatu. Di waktu ia sedang berpikir itu, ia lupakan pertarungan yang sedang berlangsung, tiba-tiba ia merasa hembusan angin yang dingin menyapu mukanya, ia menjadi sadar, dan menyaksikan bahwa hembusan angin itu adalah sabetan pedangnya Li Cheng Leun yang berusaha menangkis sodokannya si kakek. Kemudian terlihat lagi pedangnya Li Cheng Leun dikebut terlepas oleh lengan bajunya si kakek. Seperti seekor kucing, gesipnya si kakek loncat menerkam Li Cheng Leun sambil berkata, jangan takuti aku tak akan melukai kau. Tanda petik. Kesempatan itu digunakan oleh Li Cheng Leun untuk menjotos mukanya si kakek dan tepat mengenai pipinya sehingga bengkak. Tapi si kakek berhasil menotok bahu kirinya Li Cheng Leun yang dirasakannya sakit sekali. B. E. Kun Bu hanya bisa berseru, Li Sumui, dan ia jatuh pingsan lagi. Si kakek lalu angkat Li Cheng Leun dengan maksud merebahkan gadis itu di tempat tidur, tiba-tiba hembusan angin membuat ia terkejut. Si kakek ambil pedangnya Li Cheng Leun untuk menghadapi musuh yang datang menyerang padanya. Lalu terdengarlah suara orang membentak, dan di kamar yang sempit itu tambah seorang tojin, pendeta, yang berusia lanjut, berjubah dan bersenjata pedang yang lebih dari dua kaki panjangnya, kedua matanya bersinar dengan sekali lomcat, tojin itu tiba di depan Li Cheng Leun. Si gadis buka kedua matanya, lalu berseru, toa supek. Semua bangsat. Bangsat ini ingin membunuh Bu Koko. Aku dan Pang Cici telah melawan mereka. Sebetulnya pendeta tua itu adalah pemimpin partai silat Kun Lun, Hian Cheng Tojin, dengan menjaga Li Cheng Leun, pedang di tangan kanannya menusuk si kakek dengan jurus Kie Hang Teng Kiawa atau burung hang menyerang naga. Si kakek harus lekas-lekas menjatuhkan diri dan berguling-guling di ruang yang sempit itu. Sebetulnya si kakek ingin menaruh Li Cheng Leun di atas tempat tidur, lalu membawa kabur Beekun Bu. Justru pada saat itu Hian Cheng Tojin datang, dengan tenaga dalam ia tusuk pedangnya ke arah si kakek, dan hembusan angin yang terbit dari tusukan pedang itu dirasai oleh si kakek. Hai, Ciu Kong Liang. Kau dan si Tian Hou betul-betul busuk. Kau ingin membinasakan murid-muridku, katian rasakan pedangku mentak Hian Cheng Tojin. Hian Cheng Tojin lalu menusuk Kyok Goan Hoat dengan jurus Shin Leung Katong atau naga sakti keluar dari goa pertapaan bukan main hebatnya tusukan pedang itu sehingga seluruh ruangan bergetar, dan Kyok Goan Hoat pasti binasa seketika jika ia tak lekas-lekas loncat ke samping. Lalu Hian Cheng Tojin ayun pedangnya dan loncat ke pinggir tempat tidur menjaga Beekun Bu dan Pek Yun Hui karena Ciu Kong Liang telah mengambil kesempatan itu untuk menyerang Beekun Bu atau Pek Yun Hui. Ciu Kong Liang lekas-lekas mengegos dan loncat ke samping. Pang Siu ia yang sedang bertempur dengan Kyok Goan Hoat ketika Hian Cheng Tojin menusuk dengan jurus Shin Leung Katong tidak ke burung minggir, semberan angin dari tusukan maut itu mendampar ia ke dinding gua sehingga ia menjadi pusing kepala dan kedua matanya berkunang-kunang. Kyok Goan Hoat setelah berdiri jejak lagi segera mengawasi orang yang menusuknya. Lalu dengan tertawa, Hian Cheng menusukkan pedangnya ke arah si kakek dengan menggunakan jurus burung hang menyerang naga. Ia berkata, Ku kira siapa, tak tahu Sam Cheng Koan Chu yang datang terimalah hormatku ia mengangkat kedua tangannya memberi hormat. Hian Cheng Tojin membalas pemberian hormat itu. Kyok Heng apakah baik? Satu tahun telah lewat semenjak kita berjumpa di pegunungan Koacong San. Ketika itu Kyok Goan Hoat berpikir Hian Cheng Tojin tiba-tiba muncul di pegunungan ini, mungkin juga ketiga pemimpin partai Kunlun sama datang juga, aku tak dapat melawan mereka, lagi pula pasir beracunnya Pang Siuie dapat membinasakan aku. Tanda petik. Menampak Kyok Goan Hoat diam saja, lalu Hian Cheng Tojin berkata pula, Maksud apa kau berada di sini? Ini tanyanya, apakah ingin menguji silat partai Kunlun? Seperti monyet kenatrasi Kyok Goan Hoat menyengir dan menjawabnya, siapakah yang tidak mengetahui ilmu silatnya partai Kunlun yang lihai? Aku tentu tak dapat melawan Sam Cheng Koan Chu, lalu ia berjalan keluar dari kamar goa itu. Chiu Kong Liang setelah melihat Kyok Goan Hoat keluar, ia hendak turut keluar juga, tetapi ia dicegat oleh Hian Cheng Tojin. Chiu Kong Liang, aku ada omongan yang hendak diucapkan kepadamu, kata Hian Cheng Tojin. Apakah kau ingin membalas dendam kepada ku? Tanya Chiu Kong Liang. Dengan suara keras Hian Cheng Tojin berkata, aku dengan kau dan si Tian Hou sebetulnya tidak seharusnya mempunyai dendam, tetapi mengapa kalian berdua memasang jebakan mencelakakan aku? Soat ini, aku minta penjelasannya berhenti sejenak, lalu mengejek, kau lihatlah pedang ini. Kau tentu mengenalinya. Karena kalian coba mencelakakan aku, maka aku telah memperoleh pedang sakti ini melihat pedang itu, Chiu Kong Liang mundur dua langkah dengan terperanjat. Hian Cheng Tojin tertawa dan berkata pula, kau beritahukan si Tian Hou, aku tak bermaksud membalas dendam, tetapi aku ingin mengetahui alasannya mengapa kalian ingin mencelakakan aku. Dengan mas Gul terampur takut Chiu Kong Liang lekas-lekas jalan keluar dari kamar goa itu setelah Hian Cheng Tojin tidak menanya lagi, Hian Cheng Tojin tidak mengejar, ia hanya berbalik untuk memeriksa B.E. Kun Bu setelah memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya. Pada saat itu, Pek Yun Hui belum selesai memulihkan tenaga dan semangatnya, tetapi B.E. Kun Bu telah ditolong oleh Li Cheng Lon dan telah sadar kembali ketika melihat Hian Cheng Tojin, ia berseru, suhu dan coba bangun untuk memberi hormat. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya Hian Cheng Tojin berkata, melihat wajahmu saja aku mengetahui bahwa kau luka parah, kau tak usah memberi hormat ia pun melihat Pek Yun Hui dengan rambutnya yang panjang terurai, dan noda-noda darah di pakaiannya, ia terkejut dan berkata, jika kau dapat bicara, cobalah ceritakan peristiwa-peristiwa yang telah menimpa kalian. Dengan susah payah B.E. Kun Bu menceritakan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, mulai dari ia mengantar Pek Yun Hui kembali ke pegunungan Keacongsan, ia meninggalkan surat kepada Pek Yun Hui sebelumnya ia berlalu, ia menjumpai Soe Hui Hang di perjalanan, pertempuran di pegunungan Geronisan, ia membantu menolong Soe Hui Hang dan mengetahui jejak suhunya, ia kembali lagi ke pegunungan Geronisan, dan menyaksikan pertempuran beberapa pemimpin cabang Partai Tian Leong yang pergi ke kuil Ban Hutsi membuat perhitungan terhadap Huo Shio-Huo Shio kuil tersebut. Li Cheng Lo dan Pang Siu Wee pun menceritakan bagaimana Pek Yun Hui berusaha menolong B.E. Kun Bu, dan juga soal menangkap dan dirampasnya Ban Lian Hwe Kwe. Setelah penuturan itu selesai, langit sudah terang, Hian Cheng Tojin lalu suruh mereka semua beristirahat. Setelah Li Cheng Lo cukup beristirahat, ia menanya Hian Cheng Tojin, Toa Supek, Pek Cici bilang dia akan membawa aku dan Bu Koko ke suatu tempat yang aman dan sentosa, dan aku akan terus mendampingi Bu Koko, dan tidak kembali lagi, karena aku yakin Bu Koko tak akan menjadi sembuh, dan Pek Cici juga tak mampu menyembuhkan dia. Hian Cheng Tojin terkejut dan menanya, apakah Pek Yun Hui juga tak mampu menyembuhkan dia? B.E. Kun Bu membuka kedua matanya, dan berkata sambil tersenyum, Teo Chu tidak takut mati. Teo Chu anggap kematian sebagai pulang asal Teo Chu merasa berat terhadap Budi Kasih Suhu dan lain-lainnya, dan Teo Chu tak dapat membalas jika Teo Chu mati. Tanda petik. Hian Cheng Tojin memisuh, ia tak menjawab. Bu Koko, kau mati dengan hati harus merasa puas, karena aku akan terus mendampingimu. Pek Cici juga pernah mengatakan bahwa jika dia telah membunuh mati orang yang mencelakakan kau, dia pun akan mendampingi kau. M. Kata. Li Cheng Lo dengan sungguh-sungguh. Hian Cheng Tojin hanya berpendapat betapa polosnya gadis itu, tetapi ia tak mengerti mengapa Pek Yun Hui juga mengatakan itu kepada Li Cheng Leun. Apakah perkataan itu semata metu untuk menghibur Li Cheng Leun? B.E. Kun Bu berseru dengan terperanjat apa? Apakah kalian ingin dikubur hidup-hidup bersama-sama aku? Li Cheng Leun mengangguk dan menjawabnya, Betul. Setelah Bu Koko mati, kami akan menyertai Bu Koko, agar kita tetap dapat berkumpul selamanya. Air metu B.E. Kun Bu mengucur lagi mendengar jawaban itu, dan tiba-tiba ia menyemburkan darah dari mulutnya. Lekas-lekas Li Cheng Leun membersihkan darah itu dari mulutnya B.E. Kun Bu, dan menguruti diadanya. Hian Cheng To Jin juga berusaha menyadarkannya sambil berlekata, kau menderita luka parah, tetapi mengapa kau tidak jaga diri? Jika kau betul-betul mati, kau akan membuat banyak orang hancur hatinya. Misalnya, ayah bundamu yang telah menyerahkan kau kepadaku, kau adalah putra yang tunggal. Tanda petik. B.E. Kun Bu hanya dapat menahan kesedihannya, dan insyaf bahwa perkataan gurunya itu betul, ketika itu juga ia bertekad untuk hidup, agar ia dapat membalas budi kasih orang-orang yang telah menolong padanya, ia memejamkan matanya pula dan berusaha mengumpulkan semangatnya. Hian Cheng To Jin berbisik kepada Li Cheng Leun, Leun Jie, kau jangan ganggu dia lagi, biarkan dia beristirahat dan aku akan mencari daya upaya untuk menyembuhkannya. Mari ikut aku keluar. Hian Cheng To Jin berjalan keluar dari guahwa itu diikuti oleh Li Cheng Leun. Mereka berdiri di tempat yang agak jauh dari guahwa. Di luar suasana sudah terang-benderang, matahari bersorot dengan megahnya. Hian Cheng To Jin berdiri termenung, tiba-tiba Li Cheng Leun berseru, to'a supek, ada orang mendatangi. Hian Cheng To Jin menoleh ke bawah dan melihat ada orang sedang lari tergesa-gesa di bawah jurang itu, ia pun terperanjat. Li Cheng Leun hanya dapat melihat bahwa orang yang mendatangi itu mengenakan pakaian serbah hitam. Ketika orang itu sudah mendekati guah di mana B.E. Kun Bu berada, Li Cheng Leun baru melihat bahwa orang itu adalah seorang wanita dengan batu seruling giyok di tangan kanannya yang digunakan sebagai tongkat. Hian Cheng To Jin lalu betot tangannya Li Cheng Leun, dan lari mengejar wanita berpakaian serbah hitam itu. Ketika mereka tiba, ternyata wanita itu sudah tak dapat berjalan lagi, dia sedang duduk di atas satu batu gunung beristirahat. Terlihat juga di batang lehernya yang putih halus bekas bacokan lebih kurang satu dim panjangnya dan pakaiannya bernoda darah, mukanya pucat pasi dan napasnya tersengal-sengal. Hian Cheng To Jin berbisik kepada Li Cheng Leun, kau totok jalan darahnya. Baru saja Li Cheng Leun hendak menotok, tiba-tiba wanita itu menyapu tangan Li Cheng Leun dengan seruling batu giyoknya. Hian Cheng To Jin dengan secepat kilat merampas serulingnya dan membentak, Giyok Siu Sian Chu. Kami sebetulnya ingin menolong kau, mengapa kau lalu hendak melukai kami? Perlahan-lahan Giyok Siu Sian Chu bangun, dan mengawasi Hian Cheng To Jin agak lama sebelum ia menyaut. Kau datang terlambat dia, dimaksudkan Be Kun Bu, telah diceburkan orang ke dalam telaga, aku telah menyelam lama sekali untuk mencarinya, tetapi aku tak dapat ketemukan dia atau mayatnya pun, mungkin mayatnya tenggelam ke dalam dasar telaga itu. Namun, aku akan berusaha mengangkat mayatnya bila aku sudah sembuh. Tanda petik. Ketika ia melihat Li Cheng Leun, ia berseru sambil menunjuk, dia telah dilukai oleh pempat jago-jago dari partai Globisan, dan aku hampir diperkosa oleh satu pemuda yang berpakaian kuning dan membawa lingkaran-lingkaran emas, pemuda itu tampan rupanya, akan tetapi jahat sekali ia pernah sebut namanya, tetapi aku tak ingat lagi. Tanda petik. Li Cheng Leun menanya Hian Cheng To Jin, Toa Supek, wanita ini siapakah? Mengapa dia kenal Bukoko? Namanya yang betul jarang orang yang mengetahui, jawab Hian Cheng To Jin, tetapi dia terkenal dengan nama Gheok Siu Sian Chu di kalangan Kang O. Li Cheng Leun berpikir nama itu aku pernah dengar, entah di mana. Mereka berjalan perlahan-lahan kembali ke kamar di dalam goa, dan pada ketika itu, Pek Yun Hui telah selesai memulihkan tenaga dan semangatnya. Ia sedang membereskan rambutnya yang terurai-urai, tetapi wanita yang mukanya jelek sudah tidak ada di dalam kamar itu. Li Cheng Leun lari menubruk Pek Yun Hui dan berkata, semalam aku bersama Pang Cici bertempur melawan beberapa musuh jika Toa Supek tidak datang, mungkin aku dan Pang Cici dihajar babak belur. Pek Yun Hui mengawasi Hian Cheng To Jin dan tersenyum, kemudian ia berkata kepada Li Cheng Leun, mungkin kau telah melawan mereka dengan susah payah. Aku pernah melawan banyak musuh, kata Li Cheng Leun, tetapi pertempuran semalamlah yang paling ku khawatirkan, karena aku selalu memikirkan keselamatannya Bu Koko dan kau. Tanda petik. Sejenak kemudian Pang Xun Wei datang membawa air untuk mencuci noda darah di muka dan di rambutnya Pek Yun Hui. Kemudian ia memberi hormat kepada Hian Cheng To Jin sambil berkata, Angkatan Tua apakah kau baik? Syukur Angkatan Tua keburu datang menolong. Pek Yun Hui meneruskan, B.E. Kun Bu menderita luka berat. Aku tidak mampu menyembuhkannya. Aku bermaksud membawa dia pergi ke pegunungan Keacong San untuk menemui guruku di puncak Pek Yun Siat. Aku hendak memohon guruku menyembuhkan dia dengan banlian HWE KWI. Pek Xio Chia demikian perlunya terhadap dia. Aku sangat berterima kasih, jawab Hian Cheng To Jin, dan karena dia, Pek Xio Chia mengalami banyak kesulitan dan menghadapi banyak bahaya. Tanda petik. Harap Angkatan Tua tidak menyalahkan dia, memotong Pek Yun Hui. Sebetulnya banyak urusan yang tiada sangkut pautnya dengan dia, kini karena lukanya berat sekali, kita jangan menunda-nuda dan berlaku lambat, kita harus lekas-lekas membawa dia. Apakah aku dapat turut tanya Hian Cheng To Jin? Jika Angkatan Tua ada urusan yang penting, harap jangan pusingi urusan ini. Dengan Lon Moi dan Pek Xio Chia aku yakin dapat mengurusnya dengan baik, kata Pek Yun Hui. Hian Cheng To Jin segera mengerti maksudnya Pek Yun Hui, maka ia berkata sambil tersenyum, jika demikian halnya, biarlah aku berlalu dari sini dulu, ia bertindak, tetapi segera berhenti ia berbalik dan berkata lagi, ketika aku sedang bertempur melawan Giyok Siu Sian Chu di suatu tempat di atas curang yang curam, Soh Wihang, puteri kesayangannya pemimpin Partai Tian Leong, Soh Peng Hai, memberitahukan kepadaku bahwa B.E. Kun Bu telah tertawan di pegunungan Gheo Di San oleh orang-orangnya Partai Gheo Di dan dia dipenjarakan di dalam kuil Ban Hutsi. Maka aku segera berangkat ke pegunungan Gheo Di San tetapi ketika aku tiba di dekat puncak Ngo Hou Leng di waktu tengah malam buta, dengan kebetulan aku menemui Chiu Kong Liang dan si Tian Hou sedang berakap-cakap di atas suatu jurang, karena ingin tahu, aku mendekatinya, dan mengetahui bahwa mereka sedang merundingkan soal menangkap Ban Lian Hwe E.K.W.I. sebetulnya aku hanya ingin tahu, dan tidak berniat merebut Ban Lian Hwe E.K.W.I. akan tetapi aku dijebak oleh mereka. Si Tian Hou adalah seorang yang pintar dan busuk, angkatan tua bagaimanakah dianggayanya? tanya Pek Yun Hui. Dulu aku pernah jumpa dengan mereka, oleh karena itu aku telah kenal mengenai si Tian Hou dengan wajah berseri-seri mengajak aku turut menggabungkan diri. Meskipun aku menolak dengan keras, aku masih juga kena dibujuk dan didesak dan akhirnya aku setuju, lalu si Tian Hou bawa aku ke tempat di mana kura sakti itu bersembunyi. Tetapi ketika aku berada di pinggir jurang yang curam, mereka bersama-sama menjoroki aku ke bawah jurang. Untung aku tidak terluka, bahkan aku memperoleh pedang wasiat ini, ia berhenti dan mempertunjukkan pedang wasiat itu, lalu meneruskan, pedang wasiat ini sangat luar biasa, harus digunakan oleh orang yang memiliki ilmu silat yang tinggi sekali perkenankanlah aku dengan jalan ini memberikan pedang wasiat ini kepada Pek Xochia sebagai tanda terima kasihku. Pek Yun Hui mengawasi pedang wasiat itu, lalu sambil menggelengkan kepala ia berkata, pedang wasiat yang luar biasa ini, aku tak berani menerimanya, aku minta angkatan tua menggunakannya sendiri lagi pula aku tak berferniat menjegoi di kalangan Kang Ou, dengan pedang wasiat ini didampingi dengan ilmu pedang Hong Kong Kiam Hoat dari Partai Kun Lun, aku yakin angkatan tua dapat membuat nama Partai Kun Lun lekas menjadi termashur dan harum, harap angkatan tua menyimpannya kembali. Dalam keadaan itu, Hian Cheng To Jin terpaksa menyarungkan pedang wasiatnya, lalu memberi hormat dan berlalu. Pek Yun Hui tidak membuang waktu, segera ia bawa B.E. Kun Bu menuju ke Pegunungan Keacong San disertai oleh Li Cheng Lo dan Pang Si Wui. Sepanjang jalan Pek Yun Hui berusaha menolong B.E. Kun Bu agar ia tidak pingsan, dan ia sangat khawatir B.E. Kun Bu. Tewas dalam perjalanan sebelum dapat disembuhkan oleh gurunya. Tetapi ia tidak mengetahui bahwa B.E. Kun Bu masih terus dapat bertahan karena telah makan pil mujarab dari gadis di dalam perahu ketika dia berlayar di sungai Binkari. Pada hari itu juga mereka tiba di kaki Pegunungan Keacong San menjumpai ayah kandungnya. Karena Pek Yun Hui telah paham akan jalan yang harus ditempuh, mereka dapat melalui lereng-lereng gunung, jalan-jalan sempit dan beberapa puncak yang curam dengan selamat, dan pada malam itu juga mereka tiba di atas puncak Pek Yun Siat. Meskipun sudah jam 2 malam, akan tetapi bulan masih memancarkan sinarnya sehingga suasana malam di sekitarnya mengembirakan. Sambil menunjuk ke satu puncak gunung Pek Yun Hui berkata, setelah kita melalui puncak itu, kita segera tiba di puncak Pek Yun Siat. Tanda petik. Li Cheng Lon meraba dadanya B.E. Kun Bu dan berseru, Pek Cici, Bukoko masih hidup, jantungnya masih berdenyut. Tanda petik. Pek Yun Hui tersenyum dan berkata, aku hanya khawatir kalau-kalau guruku belum kembali. Mereka meneruskan perjalanannya, tetapi hatinya Pek Yun Hui berdebar-debar, ia khawatir gurunya belum kembali tetapi Li Cheng Lon mempunyai pikiran lain, ia makin berpengharapan, karena ia yakin bahwa gurunya Pek Yun Hui pasti dapat menyembuhkan B.E. Kun Bu. Hanya satu soal yang membingungkan Pek Yun Hui. Menurut pengetahuannya, B.E. Kun Bu tak akan dapat bertahan lebih dari 10 hari, akan tetapi 10 hari telah lewat, dan B.E. Kun Bu masih bernapas ya tidak ketahui bahwa B.E. Kun Bu tertolong oleh pil mujarab dari si gadis di atas perahu di sungai Bin Kang, pil mujarab yang disebut Pibeng Housin Tan, menjamin jiwa memperkuat jantung, bukan saja berkhasiat memperpanjang umur, tetapi juga dapat menyembuhkan luka-luka yang diderita di dalam tubuh. Pek Yun Hui yang senantiasa kuat imannya dalam hampir segala hal, kali ini menjadi lemah keperayaannya terhadap kemampuannya sendiri dengan terus terang. Ia berkata kepada Li Cheng Lon, Jika guruku belum kembali, apakah yang kita harus lakukan? Li Cheng Lon tersenyum dan berkata sambil menghibur tidak apa. Kita dapat menunggu sampai suhumu kembali. Tanda petik. Jejaknya suhuku tidak menentu, ada kalanya dia pergi berbulan-bulan baru kembali, Ia berhenti dan menjadi sangat cemas ketika ingat peristiwa di puncak Ngkou Hou Leng Ia tak mengerti mengapa gurunya merampas Ban Lian Hwe Kwe dan memberitahukannya ada urusan penting, tiba-tiba terdengar suara bangaunya, dan sejenak kemudian terlihat bangaunya itu terbang melayang di angkasa di bawah sinarnya Rembulan secepat kilat bangau itu terjun ke bawah dan berdiri di samping Pek Yun Hui. Pek Yun Hui menjadi gembira menjumpai bangaunya pula, karena ia tahu pasti, jika bangau ini kembali, suhunya pun sudah kembali. Bangau itu, di samping ia, hanya gurunya dapat menggunakan ketika ia tidak menjumpai bangaunya, ia menjadi cemas. Kemudian, ia jumpai gurunya di pegunungan dekat puncak Ngkou Hou Leng, ia yakin bahwa bangau itu dibawa oleh gurunya untuk suatu tugas, kini ia jumpai bangaunya lagi, dan menurut keyakinannya, gurunya pun telah kembali, ia berseru, Aoyo, kita lekas-lekas jalan, suhuku telah kembali. Mereka berlari-lari, dan dalam sekejap saja telah tiba di kaki puncak Pek Yun Siat. Tiba-tiba terdengar oleh mereka suara getaran tali alat musik. Betul suara itu tidak terlalu nyaring, akan tetapi cukup membuat mereka terkejut. Mereka berhenti bangau itu segera berbunyi, dan terbang naik ke atas entah kemana. Melihat peristiwa yang ganjil itu, Pek Yun Hui terperanjat dan merasa heran, kemudian ia berseru. Leon Moi, lekas-lekas berlalu. Dan ia lari ke depan. Sikapnya yang ganjil itu membuat Li Cheng Lon dan Pang Siu Wee menjadi bingung, tetapi mereka pun turut berlari. Setelah berlari-lari selama seperempat jam, Pek Yun Hui berhenti dan serahkan B.E. Kun Bu kepada Li Cheng Lon untuk digendong, lalu ia loncat ke depan secepat kilat dan berusaha menubruk sesuatu. Li Cheng Lon dan Pang Siu Wee mengawasi dan segera menyaksikan bahwa gadis semak belukar di depan mereka tampak duduk seorang kakek, berjenggot dan berjubah hijau. Di samping kakek itu, lebih kurang sedepa jauhnya, duduk bersilah seorang gadis berpakaian sutra biru, dan memegang sebuah alat musik. Di belakang gadis itu duduk berderet-deret empat gadis, telanjang kaki dan berpakaian baju kurung berwarna biru pula. Dengan kedua metu berlinang, dan gitar di pangkuannya, gadis yang berpakaian sutra biru itu memetik tali alat musiknya dengan wajah yang suram dan sedih menghadapi si kakek yang sedang duduk sangat tenangnya. Pek Yun Hui menubruk si kakek, dan dengan suara terharu ia bersemi suhu. Suhu. Aku telah kembali. Tanda petik. Si kakek melotot dan membentak, apa gunanya kau kembali sekarang? Ayo, lekas-lekas enyah ia mengusir Pek Yun Hui dengan menghalaukan Pek Yun Hui dengan tangannya. Si gadis yang berpakaian sutra biru memetik tali alat musiknya tiga kali. Tiba-tiba Li Cheng Lon merasa kedua lengannya menjadi lemas, dan sejenak kemudian Be Kun Bu yang sedang digendongnya terjatuh di tanah. Pang Xun Hui bertindak tiga langkah segera berhenti Pek Yun Hui hanya menjadi gelisah. Syukur si gadis tidak memetiknya terus dan ketiga orang itu pun tidak dipengaruhi pula oleh nada yang terdengar keluar dari tali alat musik itu. Li Cheng Lo lekas-lekas angkat Be Kun Bu sambil berkata, suara yang sangat memilukan hati. Lalu si kakek membentak lagi dengan kedua matanya melotot, Ayo, lekas enyah. Jika tidak, mungkin terlambat aku telah terluka parah. Pek Yun Hui menampak sikap gurunya sangat luar biasa dan wajahnya pucat sekali, dan ia yakin bahwa gurunya betul-betul terluka, ia lalu loncat menerkam gadis yang berpakaian sutra biru itu. Terima kasih telah menonton!